Hai, sekarang kita ada bareng Bang Rocky Gerung nih di New York. Iya, seneng banget ini ketemu sangat lama. Iya, gue lagi ngobin. Bang Rocky Gerung, ha? Gue lagi mau cari tempat kopi. Eh, ada dua pemuda dan pemudi. Tidak sengaja loh ketemu. Haji, Haji, dan Samara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai politisi dari PSI yang keluar yaitu Samara Amani. Video keluar pada tanggal 18 April 2022 kemarin, teman-teman. Nah, ketika Samara Amani ini meninggalkan PSI, teman-teman, atau keluar dari PSI, ini banyak komentar di media sosial. Banyak yang mendukung Samara Amani keluar dari PSI, dan bahkan juga ada yang menjibir terkait keluarnya Samara Amani. Katanya, Samara Amani ini sudah menjadi kadrun, teman-teman. Jadi kembali ke habitatnya sebagai kadrun. Nah, mundurnya Samara Amani ini mendapat apresiasi, mendapat satu aplaus dari Fahri Hamzah. Dimana Fahri Hamzah mendukung keluarnya Samara Amani dari PSI. Lalu bagaimana beritanya? Kita akan ambil berita dari suara.com. Fahri Hamzah sebut, keputusan Samara Amani mundur dari PSI sangat tepat. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut, keputusan Samara Amani alatas keluar dari Partai Solidaritas Indonesia PSI sudah tepat. Melansir wartaekonomi.co.id jaringan suara.com, Fahri Hamzah menilai, masa depan Samara justru akan rusak jika terlalu lama berada di PSI. Pasalnya banyak spekulasi di Partai Pimpinan Giringganesah tersebut. Dia masih muda, terlalu banyak spekulasi di PSI yang bisa merusak masa depannya. Jadi keputusannya sangat tepat, kata Fahri Hamzah kepada awak media selasa 19 April 2022. Menurutnya, PSI bukanlah partai politik yang dibentuk untuk perjuangan jangka panjang. Karena itu, Fahri menilai sulit membangun idealisme di PSI. PSI memang bukan partai perjuangan yang dibuat untuk jangka panjang. Mereka dibuat hanya untuk kepentingan jangka pendek. Sulit menitipkan idealisme pada PSI. Sekali lagi, Fahri Hamzah menyebut keputusan Samara mengundurkan diri dari PSI sudah tepat. Ia mengatakan Samara perlu memperkuat dan meningkatkan intelektualitasnya terlebih dahulu. Fahri juga menyarankan Samara untuk memperkuat akademisnya terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia politik. Perkuat basis akademi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah keluar menjuru bicarai keadaan sebagai aktivis dan politisi. Suami beliau juga seorang akademisi di Amerika Serikat, Imbu Fahri Hamzah. Sebagai informasi, Samara resmi mengundurkan diri dari PSI mulai tanggal 18 April 2022 kemarin. Alasannya ia keluar atas pertimbangan pribadi dan mengakui tidak masalah dengan PSI. Jadi tidak ada masalah dengan PSI teman-teman terkait mundurnya Samara Amani. Perhari ini saya memutuskan diri sebagai pengurus dan kader PSI. Keputusan ini saya ambil berdasarkan pertimbangan pribadi. Saya merasa menemukan perjalanan baru di luar partai politik, kata Samara. Lebih lanjut, Samara mengabarkan dirinya keluar dari PSI secara baik-baik. Ia menegaskan tidak ada sedikitpun konflik dengan kader lainnya. Serta bukan karena ingin pindah ke partai politik lain. Jadi kemunturan saya tidak berkaitan dengan perpindahan ke partai politik lain. Perlu ditegaskan saya mundur dari PSI secara baik, tanpa konflik apapun, atau perbedaan pandangan bungkasnya. Nah itu teman-teman terkait mundurnya Samara Amani dari Partai Solidaritas Indonesia yang diimpin oleh Giringganesha. Nah kalau kita melihat Samara Amani ini seorang perempuan yang saya pikir cukup tangguh teman-teman. Karena di pemilu 2019 beliau ini mencalonkan menjadi anggota DPR, namun suaranya tidak cukup sehingga Samara ini tidak bisa menjadi anggota DPR. Tetapi ini cukup luar biasa teman-teman. Meraup suara kedua, terbesar kedua dari kader lainnya di PSI. Kemudian yang berikutnya saya melihat Samara ini pernah menjadi juru bicara Presiden Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Pada waktu Jokowi dan Kie Ma'ruf ini mencalonkan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Itu ada di sana Samara Amani. Artinya kualitas dari Samara Amani ini tidak bisa dilakukan. Sehingga kalau Samara Amani ini keluar dari PSI tentu PSI akan kehilangan sosok seorang Samara. Nah dengan keluarnya ini teman-teman banyak pihak yang kecewa dengan Samara. Sehingga mengolok-olok Samara, menyidir Samara, bahwa Samara sekarang sudah menjadi kadrun kembali ke habitatnya. Dan bahkan kemarin ada suara netizen yang mengarahkan seandainya dia menjadi pemimpin nasional akan mengerahkan tentara untuk mengembalikan orang-orang keturunan Yaman. Nah ini kan sudah masuk fasis, jadi fasisme yang kemarin disampaikan oleh Samara. Dan menyenggol kepada kandifumas polri untuk menyingkapi orang-orang seperti ini karena sudah keterlaluan. Nah kalau dihubungan dengan kadrun ya mau pukul saja tetapi kalau sampai dihubungkan dengan fasisme, fasis ini sudah keterlaluan. Karena itu tidak salah kalau Samara ini meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut hal seperti ini agar tidak terulang. Nah kemudian yang kita sorot teman-teman kemarin ketika Samara Amani keluar dari PSI, ada seorang netizen yang mengupload satu video teman-teman. Di mana video itu sedang ada resepsi pernikahan Samara Amani bersama suaminya. Nah kemudian terlihat di sana ada Pak Anies Basvidan yang hadir di acara resepsi pernikahan Samara Amani. Dan Pak Anies ini disambut cukup hangat oleh suami Samara. Bahkan dipeluk oleh suami Samara Amani. Jadi ini adalah satu keakrapan yang luar biasa antara suami Samara dengan Pak Anies Basvidan. Nah apakah ini salah satu indikator atau indikasi bahwa Samara Amani sebenarnya ada kemestri dengan Pak Anies Basvidan? Atau mungkin seperti itu. Karena sebelumnya teman-teman suami Samara ini memuji kinerja Pak Anies dalam penanganan Covid-19. Di mana pada waktu kemarin teman-teman Covid-19 ini luar biasa perkembangan di beberapa daerah termasuk juga di Jakarta. Tetapi Pak Anies dari awal sudah mengatakan ingin segera lockdown di Jakarta. Padahal yang lain belum mewacanakan seperti itu. Tetapi Pak Anies sudah mengatakan seperti itu. Nah itu teman-teman salah satu trik cara yang dilakukan Pak Anies Basvidan. Dan kemudian ada tindakan-tindakan pemerintah dengan melakukan pembatasan sosial bersekala besar PSBB itu teman-teman. Jadi istilah lockdown kemudian ganti PSBB. Tetap intinya adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Dan itu sudah disuarakan sejak awal oleh Gubernur Anies Basvidan dengan lockdown. Kemudian dalam perkembangannya yaitu teman-teman Pak Anies menangani Covid-19 di Jakarta luar biasa dan cukup berhasil. Bahkan pernah diapresiasi oleh Lut Bin Sar Panjaitan terkait penanganan Covid-19 di Jakarta. Karena itu suami Samara ini memuji kinerja dari Pak Anies Basvidan. Kemudian yang kita sort kedua teman-teman ketika Samara dan suaminya itu kemarin di Amerika Serikat ternyata bertemu dengan Rocky Gerung. Wow kita tahu teman-teman Rocky Gerung adalah seorang oposisi pemerintah. Banyak kritikan yang disampaikan Rocky Gerung kepada pejabat negeri ini termasuk juga kepada Pak Jokowi. Nah dulu kalau Samara Amani berkoalisi dengan pemerintah tentu akan berhadapan dengan Rocky Gerung. Tetapi setelah ketemu dengan Rocky Gerung, wow sangat akrab sekali teman-teman Samara Amani termasuk juga dengan suaminya akrab dengan Rocky Gerung. Katanya ini sahabat lama dan baru ketemu. Jadi sangat akrab ketika bertemu di Amerika Serikat antara Samara Amani kemudian suami Samara bersama Rocky Gerung. Sehingga saya mengambil satu kesimpulan yang pernah disampaikan oleh politisi teman-teman. Kesimpulannya apa? Bahwa tidak ada musuh abadi dan juga tidak ada teman abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Kalau kepentingannya sama maka mereka bisa bekerja sama. Tetapi kalau kepentingannya tidak sama maka mereka akan berpisah. Jadi yang bisa menyatukan politisi itu adalah karena kepentingan. Bukan karena persahabatan, pertemanan, atau karena permusuhan. Karena pertemanan ini bisa menjadi musuh dalam politik teman-teman. Kemudian permusuhan yang semula menjadi permusuhan ini akan menjadi pertemanan. Semua itu terbingkai atas kepentingan teman-teman. Kalau kepentingannya sama mereka bersatu. Tapi kalau tidak punya kepentingan yang sama mereka akan berpisah. Itu bahasa politik teman-teman. Tetapi intinya saya melihat mudah-mudahan Samara Amani ini memang hijrah teman-teman. Keluar dari PSI untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. Nah dengan keluarnya Samara Amani dari PSI ini mudah-mudahan menjadi hijrah terbaik di bulan Ramadan ini. Samara keluar dari sesuatu yang mungkin tidak tepat menjadi yang lebih tepat sekarang ini. Itu teman-teman yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!